Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again to my youtube channel It's me, Ardi Didi So guys Seperti biasa malam ini malam Jumat And ini sudah mau jam 11 malam Alright, karena ini malam Jumat Dan sudah mau jam 11 malam Seperti biasa Demi kita pada malam hari ini adalah Horror Story Creepypasta Tapi nih Kisah nyata aku selalu ambil dari kisah-kisah nyata Ini dari facebook juga Masih dari facebook yang kemarin yaitu Creepypasta Magenta Kumpulan cerita horror dan misteri yang aku ambil dari facebook Alright, jadi disini ada salah satu Yang sudah menceritakan kisah nyatanya Yaitu dari Hupay Disini dibilang dia kategori kisah nyata penulis Hupay Judul Teror Santet di Pulau Rantau Alright, jadi disini langsung aja kita mulai guys So untuk kalian yang baru gabung Sebelum kita mulai Di subscribe dulu dong Di like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya Serta jangan lupa juga aktifkan bell notifikasinya Karena apa? Karena biar kalian mendapatkan notifikasi Setiap aku upload video-video terbaru Jangan lupa diaktifkan bell notifikasinya guys Turn on the notification Alright guys, disini langsung aja kita mulai 20 Januari 2014 Saat itu umurku menginjak 20 tahun Aku mendapat sebuah panggilan pekerjaan di salah satu pulau di Indonesia Untuk menjadi operator alat berat di sebuah proyek besar di pulau tersebut Aku begitu senang dengan kabar itu Bahkan aku sudah dibelikan tiket pesawat menuju pulau tersebut besok lusa Dengan penuh semangat Aku langsung memberitahukan kabar baik ini kepada ibuku Dan tentu saja ibuku sangat senang Aku bergegas merapikan beberapa pakaian Dan memasukkan dalam tas untukku selama berada di sana Singkat cerita Hari yang ditunggu telah tiba Aku berangkat dari Surabaya menuju pulau itu Sesampai di sana, aku langsung disambut seseorang yang mengangkat sebuah kertas yang bertuliskan namaku Mas Hupea, saya sudah menunggu ketatangan mas Kata orang itu yang belakangan aku ketahui namanya adalah Pak Suryok Iya betul pak, jawabku Merikut saya mas Bos sudah menunggu di lahan yang akan kita bangun jelasnya Aku mengikutinya menuju sebuah mobil minibus yang terparkir Kami pun berangkat menuju lokasi pembangunan Sesampai di sana, aku langsung diantar menuju mandor proyek Dan dijelaskan tentang pembangunan yang akan dilakukan Setelah semuanya beres Aku diantar menuju sebuah mes untukku tinggal selama pembangunan Mes yang kutinggalnya lumayan besar Sebuah rumah berukuran sedang dan terlihat nyaman Tapi anehnya Tidak ada pekerja proyek tinggal di sini Hanya aku sendiri menempati mes ini Hari demi hari yang aku lalui dengan senang Hingga tak terasa sudah satu minggu aku berada di pulau setempatku bekerja Hingga akhirnya Aku mengenal seorang gadis keturunan dan mulai menjalin sebuah hubungan dengannya Di hari kelima setelah berkenalan dengannya Aku mulai diperkenalkan dengan orang tua gadis itu Dan mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari kedua orang tua Permisi, kataku Gadis yang selalu menggandingku dalam perjalanan menuju rumahnya ini Langsung menarik dan memintaku duduk di sofa ruang tamu Kamu tunggu di sini ya Aku panggilin ayah Katanya dengan senang yang manis Tidak butuh waktu lama terdengar surat ke kaki dari rantai atas Dan muncullah ayah dari gadis yang ku cintai itu Aku berdiri bermaksud memberi sebuah salam perkenalan Ayahnya melihatku Memandangiku dari ujung rambut sampai ujung kaki Aku mengururkan tangan dan mencoba tetap tenang Dan dengan dalam suasana yang menegangkan ini Maaf, saya tidak mengizinkan anak saya untuk menjalan hubungan dengan orang yang bukan dari ras kami Kata itu yang pertama ku dengar saya saat ayah gadis itu menemuiku Deg Jantung seakan berhenti dan membuatku merasakan sesak dan kesal Bahkan aku belum sempat mengenalkan nama ku pada ayahnya Dengan hati yang terluka, aku memutuskan untuk pergi dari rumah itu Baru beberapa langkah aku berjalan, aku melihat pemandangan yang sungguh menyayat hati Gadis itu memohon kepada ayahnya Bahkan sampai bersujud meminta agar ayahnya berbuat pikiran dan merestui hubungan kami Tapi yang terjadi, malah gadis itu ditampar dan diseret masuk dalam kamar lalu dikunci Ingin rasanya berbalik dan menolongnya Tapi kembali perkataan kasar dan sebuah penolakan yang aku dapat Jangan coba-coba mendekati anakku lagi Sana pergi kalau tidak Sana pergi kalau tidak Kamu akan berurusan dengan sesuatu yang mengerikan Ancam sang ayah padaku Aku hanya bisa menunduk dan melangkah pergi dari rumah itu Setelah kejadian itu, hal aneh mulai sering terjadi padaku Mulai dari tiang panjang yang patah dan tubuh dan rubuh Alat berat yang aku jalankan tiba-tiba tidak mau berjalan Dan yang paling parah, sebuah operasi besar tiba-tiba jatuh tepat di depan mata hingga hampir merenggut nyawaku Di dalam mes juga sama Banyak hal ganjil dan tidak bisa dijelaskan bagika terjadi padaku Aku mulai merasakan keanehan dan mencoba mencari akar permasalahannya Beruntung aku memang merupakan ilmu yang sudah aku pelajari dari kecil Kucoba memagari secara gaib mes tempatku tinggal dengan ilmu yang kupelajari Hingga saat aku tidur, leluhurku datang menemui ku lewat sebuah mimpi Dan menyuruhku agar tetap terjaga Jangan tidur nak, nyawamu dalam bahaya Akan ada banyak yang menyerangmu Itulah, itulah yang beliau ucapkan padaku melalui mimpi Aku pun terjaga malam itu Dan terus melawan rasa kantuk yang menghinggapiku Keesokan harinya, tepat sudah 15 hari aku di pulau ini Setiap malam aku terus terjaga Bener saja mes tempatku tinggal terasa bergoyang Seperti terjadi gempa bumi yang hebat Jedar, jedar, jedar Suara ledakan terdengar dari luar rumah OMG guys So, jadi ini tuh kayak bener banget Dulu, aku mau cerita sedikit ya Dulu, kami juga pernah nalami yang kayak gini Di rumah itu ada berada jedar, jedar gitu Pernah satu malam tuh Kurang lebih di atas jam 12 gitu Aku sampai kaget, cuar gitu Mungkin hanya aku yang dengar bapakmu Aku pun dengar bisa jadi pembahasan keluarga kami Ternyata memang ada orang yang iseng untuk keluarga kami Itu dulu banget Sekarang karena kami udah pindah Udah gak di rumah lama lagi Ya kelihatannya seperti baik-baik aja sekarang ini Nanti aku akan ceritakan tentang A real story in my life about horror story Tentang kejadian mistis yang pernah aku alami Selama hidup aku beserta keluarga ku Tapi kalau viewers video ini capai ribu-ribuan ya Karena subscriberku 70 ribu Tapi kenapa penontonnya hanya ratusan Tapi gak apa-apa, aku juga tetap bersyukur Masih ada yang menonton video ini Walaupun ratusan orang Oke guys, kita lanjut lagi Setelah itu Aku duduk bersilah di dalam kamar sambil membaca mandrak Aku lepaskan sukma dari ragaku Dan melihat apa yang terjadi di luar sana Astaga, banyak sekali makhluk di luar sana Menggedur-gedur pagar gaib yang kubuat Aku maju menghadapi mereka dengan berbekal ilmu yang aku miliki Begitu banyak makhluk yang datang menyerangku Membuat kekewalahan menghadapi mereka Pertolongan terjadi hingga suara azan subuh berkumandang Dan semua makhluk itu berhenti lalu menghilang Aku ucapkan syukur kepada yang maha kuasa Karena masih memberi kumur panjang Dan masih bisa kembali ke dalam ragaku Aku tahu ini adalah santet yang dikirimkan kepadaku Tanpa tidur, aku mempersiapkan diri Untuk kembali melakukan tanggung jawab pada pekerjaan Hingga akhirnya, di hari ke-20 Kecelakaan kerja terjadi Kembali sebuah tiang panjang patah Dan hampir jatuh menimpaku Untung seorang teman mendorongku Hingga terpental ke samping Dan aku selamat Tapi tidak dengan orang yang menolongku Kakinya hancur karena tertimpat yang itu Semua orang panik Mengevakuasi korban dan menelarikannya ke rumah sakit Hingga keputusan dokter mengatakan bahwa Kaki temanku harus diamputasi Karena memang sudah hancur Tentu-tentunya aku mengucapkan terima kasih kepada ini Ini sudah takdir Memang belum saatnya kamu untuk kembali kepada yang maha kuasa Jawab temanku Yang membuat air mataku menyetes Tanpa bisa ku bendung Hingga saat malam tiba Kembali aku harus tetap terjaga untuk menjaga hal buruk terjadi pada aku Namun, malam ini berbeda Maluk yang datang lebih banyak Dan ada juga beberapa benda tajam terbang di atas rumahku Beberapa keris dan benda seperti golok yang dilapisi api berputar-putar di atas rumah Mereka semua menyerang dan mencoba menghancurkan pagar gaib Raja Kalacakra yang kubuat Aku yakin santan ini bukan hanya berasal dari satu orang Aku masih mampu bertahan dengan semua kekuatan jahat ini Aku coba meditasi meminta bantuan para makhluk yang selalu menjagaku Tapi apadah ya, kekuatan mereka akan berkurang jauh Karena harus menyeberangi di arah kekuasaan penguasa laut Sang Kanjeng Ratu Hingga 15 hari aku bertahan dengan keadaan itu Tidak pernah tidur dan harus bekerja di pagi harinya Sedangkan musuh yang datang semakin banyak Mataku membengkak dan merah Serta wajahku pucat Fisik mulai melemah dan konsentrasiku hancur Aku mulai menyerah Tepat saat gaji pegawai dibagikan Aku langsung memesan tiket untuk pulang kembali ke tempat asalku Malam terakhir, emosiku mulai tidak terkendali Karena tekanan mental yang kuterima Keputuskan menunggu Mereka semua datang di depan rumahku Jika memang aku harus mati disini Maka biarkan aku mati tanpa penyesalan Dan biarkan aku pergi dengan tenang batinku Terselang lama mereka datang dan kembali mencoba menjempol pagar gaib milikku Gendorubo, pocong, kunti, dan beberapa siluman melihatku yang hanya duduk di teras rumah Siapa yang mengirim kalian? Dan apa mau kalian? Padaku, teriak Mati, 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 omg Teriak sosok makhluk tinggi besar dengan kuku yang mencakar-cakar pagar gaib Aku berdiri menghampirinya Kini jarak kami sangat dekat Hanya terpisahkan oleh pagar gaib yang kubuat Bahkan bisa kulit air liur yang menetes keluar dari mulutnya Kalian tidak akan bisa menembus pagar ini selama aku masih terjaga, kataku Aku kembali berjalan masuk ke dalam rumah Pada sosok itu semakin marah dan terus mengundur-undur pagar Para bunda tajam terus menusuk-nusuk dirinya pada pagar gaib Rumah kembali terasa bergoyang-goyang Aku limpung dan berpegangan pada tembok Rasanya aku sudah tidak kuat dan mulai ingin pingsan Namun kembali aku bertahan dan kupasrakan semuanya pada yang maha kuasa Matahari mulai menunjukkan dirinya Dan semua guncangan yang berasal dari energi yang keperbenturan sudah hilang Aku bergegas mandi dan menuju bandara untuk pulang kembali ke kota asalku Saat aku tiba di rumah, akhirnya aku mengetahui dari beberapa teman Teman gaib yang membantuku disana Bahwa santai itu berasal dari banyak orang yang dibayar untuk mencelakaiku Akhirnya aku bisa kembali hidup dengan tenang Dan semua santai hidup pun tidak lagi menerorku Terhenti-hentinya aku bersyukur dan kecikian itu Akan selalu memiliki ruang khusus dalam memori otakku So guys, it's so creepy Dan juga disini penulis juga memberikan pesan untuk kita semua Katanya, berhati-hati ketika kita berada di peluang orang Di agaknya sikap, tetaplah sopan dan santut Karena kita tidak pernah tahu bahwa bahaya apa yang mengintai kita disana So, inilah guys, what do you think about this story? Ya, kalau di Indonesia ini kayaknya udah ga heran gitu kan Apalagi memang kita masih kental nuansa mistisnya So, memang pesan yang kayak gini Kata penulis itu perlu kita jaga juga untuk berhati-hati Kalau kita tidak berada di peradaan di area kita Di area kita sendiri kan kadang masih ada aja juga yang tidak suka sama kita Apalagi di luar daerah kita gitu So guys, maybe that's all Kalau kalian emang bener-bener ingin tahu Atau mau mendengar cerita rilaku dalam kehidupan Nanti aku akan sharing di Youtubeku ini Tapi, please guys, make this video Have a thousand viewers di Youtube Pengen aja Youtube-nya Video-nya ditonton ribuan Karena subscribernya itu 70 ribu Tapi yang nonton ratusan-ratusan Nanya beberapa video yang ribuan OMG, it's all Ini kayak aku harus kerja kelas lagi Maybe gitu Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini Jangan lupa di subscribe, like, comment Dan share ke social media yang kalian punya Suruh telfon-lalu akun instagram At rdn18 underscore Dan silahkan komen guys What do you think about cerita ini? This story gitu kan? Kalau kalian ada request silahkan Terus juga di kolom komentar Terima kasih See you on my next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh